Intro Kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 tahun 2019 Camat Kuta Alam menggelar kegiatan lomba menggambar dan mewarnai untuk ratusan anak-anak paut sekecamatan Kuta Alam yang digelar di lapangan tenis di halaman belakang kantor Camat Kuta Alam Jambu Tape Kota Banda Aceh Selasa Pagi Tadi Di hadapan ratusan anak-anak pendidikan anak usia dini sekecamatan Kuta Alam Wali Kota Banda Aceh Hamidullah Osman didampingi Bunda Paut Kota Banda Aceh Nyonya Nurmiyati Air menyebutkan lomba menggambar dan mewarnai ini merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi anak-anak generasi penerus bangsa apalagi jika dikaitkan dengan tema dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 tahun adalah sumber daya manusia unggul Indonesia maju dan hal ini sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kota Banda Aceh yaitu untuk terus berkelanjutan meningkatkan bidang pendidikan selain bidang ekonomi dan agama tak hanya itu Aminullah Osman juga berpesan kepada anak Paut agar selalu mengasah kemampuan, kreativitas juga sekaligus sebagai ajang ukuah ditambah juga mendongkrak dan mengeliharkan perekonomian masyarakat dengan adanya event dan kegiatan Ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-74 Tentu yang kita harapkan adalah melahirkan generasi-generasi gemilang untuk yang akan datang Jadi anak-anak ini perlu kita ayomi, perlu kita bentuk dan ini sesuai dengan visi dan misi Kota Banda Aceh mengunjukkan Banda Aceh gemilang dalam bingkai carinya agama, ekonomi, dan pendidikan Jadi ini bahagiannya pendidikan yang kita harapkan anak-anak ini selalu kuat keimanannya mereka jauh dari narkoba mereka jauh dari kenakalan remaja dan menjadi kader kepemimpinan rumah saya akan datang Senada itu jamat Kota Alam Fahmi mengungkapkan ide awal bertujuan agar memberikan dan menimbulkan keleluasan kepada dunia anak paun Sehingga mereka mencintai buku melalui salah satunya yaitu mewarnai gambar sekaligus menanamkan rasa nasionalisme sejak dini pada diri anak Tentu hari ini kita berbarengan dengan Hood kami pikir momen Hood ini juga sebagai salah satu cara kita mengedukasi mereka tentang semangat kebangsaan nasionalisme, patriotisme, dan yang seperti itu jadi bagaimana anak-anak ini menjiwai nilai kemerdekaan ini sebagai sebuah rasa nasionalisme yang tinggi Tim Liputan Aceh TV